hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya channel rasid elektro dan kali ini kita kedatangan lagi satu unit pasien TV LG layar flat dengan kerusakan Hai gambar menyempit atas bawah ya dan bergelombang ya ini adalah LG Platron 21 21 inci Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat kerusakannya seperti apa hai 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 kerusakan TV-nya seperti ini ya Hai menyempit atas bawah dan bergelombang ya bergelombang oke eh langsung saja kita buka unit TV-nya dan kita tangani kerusakannya ada di bagian mana ya ya kerusakan bergelombang seperti ini ya hai 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 Oke teman-teman ini unit sudah kita bongkar dan dalamnya seperti ini hai 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 Oke kerusakan seperti ini eh menurut saya untuk TV LG layar flat datar ini penyakit turunan ya dan itu rus kerusakan itu ada di bagian sini ya yuk bagian vertikal ya Nah bagian vertikal horizontal itu di dalamnya gulungan email yuk ini atau sanggul ataupun konde ini ada dua ya vertikal dan horizontal horizontal ada di bagian dalam sini dan vertikal yang ini ya atas bawah Oke sekarang kita cek yang mana yang putus yang atas ataupun yang bawah ya Oke cara mengeceknya seperti apa dan cara mengetahui yang putusnya di bagian mana ikuti terus tutorialnya ya Oke teman-teman seperti yang teman-teman lihat di sini ada dua kabel email ya yang satu dari atas ini yang satu dari vertikal yang bawah ya nanti kita lepas kedua ini yang sini kita lepas Hai dan kita tester menggunakan multitester ya ini kedua kabel yang ini atas bawah ini ya yang mana yang putus Oke Oke kita lepas dulu ini hai 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 volkabel ini kita lepaskan Terima kasih. Oke ini sudah lepas ya, sudah lepas, dan tinggal kita tester satu persatu ya, dari sini, dari sini kita tester ke sini ya, yang ini ya, karena ujung gulungan yang ini ada di sini ya, keduanya ya, oke yang ini tadi kita tes, kita tester ke sini, yang mana yang putus. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelum kita tester, harap teman-teman untuk mengerok atau mengikis dulu ya, bungkusan kabel ini, kita kekis saja, supaya bisa ditester, karena ini kot email ada bungkusnya ya, oke jika sudah seperti ini, langsung saja kita tester ya. Teman-teman perhatikan ini, teman-teman perhatikan testernya ini ya, jarumnya, satu ini, satu kesini, dan satu lagi kesini ya, bergantian ya, mana yang putus nanti ya. Nah, pertama kita tes yang atas dulu ya, teman-teman perhatikan itu, jarum testernya, ini yang atas ya, ya, yang atas bagus ya, nyambung. Nah, sekarang yang bagian bawah ya, oke, ya, ini ya, ternyata yang putus yuk, yang vertikal yang bagian bawah ya, oke, biasanya ini terjadi pengapuran ya, di gulungan email ini. Oke, langsung saja kita bongkar, ini, cara bongkarnya seperti ini ya, teman-teman, kita lepas dulu kancingannya. Oke, kita lepas seperti ini, oke, kita lepas solderennya. Nah, ini dia ya, teman-teman, bisa teman-teman lihat ini, terjadi pengapuran di bagian sini ya, ini dia, teman-teman. Nah, ini satu, satu, pengapur seperti ini dia ya, dua ini ya, ada dua, ada dua, korosilah ya, korosilah ya, korosilah. Oke, sekarang ini tinggal kita putus dan kita sambung lagi ya, nah ini, seperti ini, ini putus, nah ini kan putus, nah nanti ini kita sambung ya, kita sambungkan ulang, ini juga begitu. Oke, kita sambungkan dulu. Ya, kita bongkar seperti ini dan kita sambungkan ya. Nah ini, langsung saja kita sambungkan seperti ini. Sambung, dan yang ini juga gitu ya, sama ya. Oke, ini kebetulan Alhamdulillah tidak terlalu susah ya, karena korosinya terjadi di bagian luar ya. Ada juga yang biasanya korosinya tidak terlihat, karena terjadi di korosinya di dalam gulungan ini. Jadi, terpaksa kita harus bongkar semua ya. Nah, ini Alhamdulillah korosinya di luar ya. Dan ini tinggal kita sambung, kita solder. Dan jangan lupa kalau mau nyolder ini, ini harus kita kikis ya, atau kita kerok ya. Ini harus kita kerok, sudah itu baru kita solder, oke. Oke, kita kerok dulu, lalu kita solder. Ini yang putus tadi ya. Oke teman-teman, ini sudah saya sambung ya. Kita solder, yang korosi tadi. Ini juga satu ya. Jadi tinggal kita tes, sudah tersambung dengan baika, atau masih ada yang korosi ya. Nah, ini kita tester dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman, teman-teman perhatikan saja ini ya. Ya, ini ya. Nyambung ya teman-teman. Ya, nyambung ya. Teman-teman lihat. Sudah tersambung, berarti tidak ada lagi yang korosi ya. Ataupun yang kita sambung tadi, tersambung dengan baik, oke. Ini ya, sudah saya tester. Oke. Kita pasang kembali. Oke, kita pasang lagi. Kancingannya kita pasang lagi juga. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke. Kita sudah seperti ini, kita pasang kembali ya. Yang ini kesini. Yang ini kesini. Nah, oke. Oke, kita pasang kembali. Dan karena yang bawah tadi sudah pendek, jadi kita sambungnya seperti ini aja ya. Oke. Kita pasang lagi teman-teman. Kedua kabel tadi, kita pasangkan lagi ke tempatnya semula. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang saya unggah berikutnya ya. Oke, sudah terpasang semua teman-teman. Sekarang tinggal kita tes. Kita hidupkan ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai pengerjaannya. Dan tinggal kita running ya. Oke, kita tes. Setelah kedua kabel vertikal yuk yang korosi tadi, kita sambung. Apa yang terjadi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan celing. Gambar melebar. Oke, ya ini dia teman-teman ya. Gambar sudah full. Sip ya teman-teman. Mantap. Oke. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk teman-teman, jangan lupa berbagi like, subscribe, dan loncengnya. Dan jika ada, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.